Kalau pasangan Anda egois, maka disarankan ya mau gimana lagi dia seperti itu. Tapi bisa disingkapi bahwa egois itu akan selalu digalakkan oleh kasih sayang. Akan bisa semakin dikurangi tingkat egoisnya dengan disingkapi bijaksana. Kalau Anda sendiri yang egois, nah itu dia masalahnya. Kalau Anda egois, Anda tidak merasa kalau Anda egois. Maka percaya saja kalau dia pernah berkata, pasangan Anda pernah berkata, kamu itu egois. Nah itu benar. Karena saya tidak egois kok, saya ini murah hati. Betul ya di lembaga sosial, di masyarakat, di kantor baik, murah hati, berkorban. Tapi kadang di rumah dengan pasangan egois. Maka anggap saja kalau dia pernah berkata kamu egois, maka itu adalah sebuah kebenaran. Dan belajarlah dari pernyataannya itu untuk lebih dewasa.